Poresta Megelang melaksanakan kegiatan imbauan Kamtipmas kepada puluhan kepala SMTA sekabupaten Megelang di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Megelang. Poresta Megelang menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meredam kasus kenakalan remaja di usia anak sekolah yang cukup memprihatinkan. Dibuktikan dengan banyaknya korban maupun penegakan hukum terkait kasus ini yang telah dilakukan Polri, khususnya Poresta Megelang. Menurut Poresta Megelang, dalam menangani kasus kekerasan pelajar, perlu melibatkan banyak pihak, terutama pihak sekolah, keluarga, lingkungan, dan aparat penegak hukum. Kombes Paul Mustofa menegaskan, Poresta Megelang terus berkomitmen untuk menindak laku kekerasan pelajar dengan cara memproses sampai ke pengadilan apabila ditemukan bukti yang cukup, sehingga diharapkan ada efek jerah dan lebih efektif dalam menangani kekerasan di usia sekolah. Bagaimana sekalian, ini juga agak sedikit piris. Namun sebelumnya saya ceritakan pada bulan kuasa bagus sekalian. Bulan kuasa kita menggagalkan sekitar 4 kali sampai 5 kali rencana buka kuasa bersama. Dan dari buka kuasa bersama itu semuanya mau tawuran. Ada yang lebih miris, itu SMP Negeri Dua Mungkir, alumni SMP Negeri Dua Mungkir, berencana mengadakan buka kuasa bersama di Gula Budung. Namun mohon maaf, bukannya buka kuasa bersama, tapi manggilnya DJ. Dan mohon maaf, di rangkaian acara buka kuasa bersama tidak ada jangpal solat berjamah juga tidak ada. Dan mohon maaf, DJ yang dipanggil perempuan, ropnya sendiri, tatuan semuanya. Kapolresa Magelang berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas terselenggarannya kegiatan imbauan Kamtip Mas. Dan berharap kasus kekerasan pelajar dapat diminimalisir, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban. Dari Humas, Polresa Magelang melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!